Deskripsi teknis kode masalah OBD-2, sensor tekanan cairan transmisi, saklar G-Circuit terputus apa artinya itu? Kode masalah diagnostik powertrain, engine umum ini biasanya berlaku untuk semua kendaraan yang dilengkapi dengan OBD-2, misalnya GM, Chevrolet, Honda, Toyota, Ford, Dell. Tetapi lebih sering muncul di kendaraan Nissan, sensor, saklar tekanan fluida transmisi, TFPS, biasanya ditemukan melekat pada sisi badan katup di dalam transmisi, meskipun kadang-kadang dapat ditemukan di sekrup ke sisi wadah, badan transmisi itu sendiri, TFPS mengubah tekanan transmisi mekanis menjadi sinyal listrik untuk modul kontrol powertrain, PCM, atau modul kontrol transmisi, TCM. Biasanya, PCM, TCM kemudian akan memberitahu pengontrol lain yang menggunakan bas komunikasi data kendaraan, PCM, TCM menerima sinyal tegangan ini untuk menentukan tekanan operasi transmisi atau ketika terjadi pergeseran, kode ini diatur jika input G ini tidak cocok dengan voltase pengoperasian normal yang disimpan dalam memori PCM, TCM, mungkin juga karena masalah mekanis internal di dalam transmisi. Lihat manual perbaikan khusus kendaraan untuk menentukan sirkuit G untuk kendaraan tertentu Anda, P083E biasanya merupakan masalah rangkaian listrik, rangkaian sensor TFPS, meskipun seperti yang dinyatakan sebelumnya, kode ini juga dapat ditetapkan karena masalah mekanis, kebocoran internal, bola cek yang retak atau hilang di badan katup, tekanan operasi sistem rendah, tekanan saluran utama, tersumbat di badan katup. Ini tidak dapat diabaikan dalam tahap pemecahan masalah, terutama ketika berhadapan dengan masalah yang terputus-putus. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabriknya, jenis sensor TFPS dan warna kawat, sensor tekanan fluida trans terkait kode sirkuit G, P083A sensor tekanan cairan transmisi, saklar G sirkuit P083B sensor tekanan cairan transmisi, switch G rentang sirkuit, kinerja P083C sensor tekanan cairan transmisi, saklar G sirkuit rendah sensor tekanan fluida P083D, saklar G sirkuit tinggi kode tingkat permasalahan dan AM, gejala tingkat keparahan tergantung pada sirkuit di mana kegagalan telah terjadi. Karena ini bisa berupa kegagalan listrik atau kerusakan mekanis, PCM-TCM dapat mengkompensasi sampai tingkat tertentu, kegagalan dapat berarti bahwa PCM-TCM memodifikasi pemindahan transmisi jika dikontrol secara elektronik, gejala kode mesin P083E dapat meliputi, malfungsi indikator lampu menyala perubahan kualitas shift kendaraan dimulai dari gigi kedua atau ketiga dalam mode lemas. Penyebab yang menyebabkan kode ini diatur adalah, terbuka terputus-putus di sirkuit sinyal ke TFPS sensor intermittent shot to voltage dalam rangkaian sinyal ke TFPS sensor intermittent shot to ground di sirkuit sinyal ke sensor TFPS file TFPS sensor, kemungkinan masalah transmisi mekanis internal, kemungkinan PCM gagal, kemungkinan tidak ada pemrograman diperlukan setelah penggantian. Prosedur diagnostik dan perbaikan titik awal yang baik adalah selalu memeriksa buletin layanan teknis, TSB untuk kendaraan khusus Anda, masalah Anda mungkin merupakan masalah yang diketahui dengan perbaikan yang diketahui dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis. Contoh yang baik dari hal ini adalah jika ada kode terkait daya yang diketahui diatur bersama dengan P083E, atau jika ada lebih dari satu sensor tekanan, kode saklar diatur. Jika demikian, mulailah diagnosis Anda dengan kode kesalahan terkait daya terlebih dahulu, atau dengan diagnosis beberapa kode terlebih dahulu, karena ini mungkin menjadi alasan P083E. Selanjutnya, cari sensor, saklar tekanan fluida transmisi, TFPS pada kendaraan khusus Anda, TFPS biasanya ditemukan melekat pada sisi badan katup di dalam transmisi, meskipun kadang-kadang dapat ditemukan di sekrup ke sisi wadah badan transmisi itu sendiri. Setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi, terutama jika mereka dipasang di luar kotak transmisi, gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik jika diperlukan pembersihan terminal, biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan, jika Anda memiliki alat pindai, hapus kode gangguan diagnostik dari memori, dan lihat apakah kode P083E kembali, jika tidak, maka kemungkinan besar koneksi Anda bermasalah, ini adalah area yang paling umum diperhatikan untuk kode ini, karena koneksi transmisi eksternal memiliki jumlah terbesar masalah dengan korosi, jika kode P083E kembali, kita perlu menguji sensor TFPS dan sirkuit yang terkait, dengan kunci mati, lepaskan konektor listrik pada sensor TFPS, hubungkan kabel hitam digital voltmeter, DVOM, ke ground atau terminal rujukan rendah di konektor harness sensor TFPS. Hubungkan ujung merah dari voltmeter digital ke terminal sinyal di konektor memanfaatkan kabel sensor TFPS matikan mesin hidupkan, periksa spesifikasi pabrikan, voltmeter harus membaca 12V atau 5V, goyangkan koneksi untuk melihat apakah mereka berubah, jika voltase salah, perbaiki kabel daya atau RD, atau ganti PCM, TCM, jika pengujian sebelumnya berhasil, sambungkan satu kabel ohmmeter ke terminal sinyal di sensor TFPS dan kabel lainnya ke terminal ground atau terminal referensi rendah di sensor, periksa spesifikasi pabrikan pada resistansi sensor untuk secara akurat menguji resistansi terhadap tekanan ketika tidak ada tekanan yang diterapkan padanya, goyangkan konektor pada sensor, saklar tekanan fluida transmisi sambil memantau resistansi, jika pembacaan ohmmeter tidak lulus, ganti TFPS, jika semua tes sebelumnya telah lulus dan Anda terus mendapatkan P083E, ini kemungkinan besar mengindikasikan sensor TFPS yang gagal, meskipun PCM, TCM yang gagal tidak dapat dikesampingkan, tidak juga kegagalan fungsi transmisi internal hingga sensor TFPS diganti, jika tidak yakin, dapatkan bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih, PCM, TCM harus diprogram, atau dikalibrasi ke kendaraan agar dapat dipasang dengan benar.